Halo Sobat, kembali lagi bersama saya di video ini dan di channel ini Dimana pembahasan kali ini saya mau membahas mengenai Sedulur 4-5 pancer Kakangkawah Adi Ari-Ari Kenapa orang-orang kejawen sangat familiar dengan kata-kata itu? Sedulur 4-5 pancer Kakangkawah Adi Ari-Ari Ternyata itu adalah suatu konsep kejawen yang merupakan jati diri setiap orang Karena dalam konsep jawa itu setiap orang itu memiliki sedulur 4-5 pancer Kakangkawah Adi Ari-Ari-Nya Setiap orang itu punya Dimana mungkin kamu sendiri sudah gak baru lagi Kamu sendiri sudah gak aneh lagi dengan kata-kata yang saya sebutkan ya Dimana setiap orang itu memiliki penapsirannya masing-masing mengenai sedulur 4-5 pancer Kakangkawah Adi Ari-Ari Dan ini penapsiran saya Kita manusia itu sebagai ancor-ancernya tengah-tengah Kita manusia itu sebagai tengah-tengah ancor-ancor Raga kita itu sebagai ancor-ancor Di setiap penjuru mata angin itu ada wujud kita Dimana di selatan seringkali dilambangkan dengan warna merah Yang artinya amarah Lalu di utara seringkali dilambangkan dengan warna hitam Aluamah Lalu di warna barat Seringkali dilambangkan dengan warna kuning Seringkali dilambangkan dengan warna kuning ya Dimana kuning ini sifatnya adalah melincah-merincoh Berubah-ubah Sedangkan di arah timur Itu warnanya putih Yang artinya kebijaksanaan Dimana amarah Aluamah Lalu kebijaksanaan Mutmoina Supiah itu Itu memiliki peran masing-masing Kalau Supiah tentu di sebelah barat Mutmoina itu tentu di sebelah timur Dimana setiap orang memiliki wujud gaibnya masing-masing Sedulur 4-5 pancarnya masing-masing Lalu apa yang dimaksud dengan kakang kawah adik ari-ari Kakang kawah itu adalah ketuban Wujud gaib dari ketuban saat kita lahir Saat kita lahir Yang pecah terlebih dahulu Itu adalah ketuban Ketuban itu fungsinya sebagai perisai Perlindungan kita Saat kita masih bayi Kita tidak dalam ketuban Kalau ketubannya belum pecah Kita masih terlindungi Kalau ketubannya pecah Barulah kita akan muncul Dimana ketuban ini Dinamakan kakang kawah Perlindungan kita Perisai kita Sedangkan adik ari-ari Itu adalah ari-ari kita Setelah kita lahir Maka akan muncul ari-ari bayi Ari-ari itu juga memiliki wujud gaib Dimana ari-ari ini Seringkali dilambangkan Wujud gaibnya Seperti anak kecil Seperti anak kecil ya Sedangkan kakang kawah Wujudnya itu seperti orang tua Dimana kita semua Sebenarnya itu memiliki Mungkin karena kita belum ketemu saja Dengan sedulur 4-5 pancer kita Kakang kawah adik ari-ari kita Apa keunggulan Apa keuntungan kita Bertemu dengan sedulur 4-5 pancer Kakang kawah adik ari-ari kita Manfaatnya sangat banyak Keuntungannya sangat banyak Keunggulannya sangat banyak Salah satu dengan kita bertemu Pribadi kita Salah satunya adalah Saat kita mati Saat raga kita mati Kita bisa menggunakan mereka Kita bisa meragasukma Itu karena mereka Kalau kita belum ketemu Sedulur 4-5 pancer kita Kita gak akan bisa meragasukma Kita hanya akan bisa meragasukma Kalau kita sudah bertemu dengan mereka Karena Merekalah Sukma-sukma kita Merekalah Itu wujud gaib kita Saudara gaib kita Yang kita pakai Untuk Meragasukma Untuk melihat makhluk-makhluk gaib Untuk menarik pusaka Untuk membuka tabir gaib Untuk melawan santet Semuanya itu Adalah kekuatan Dari sedulur 4-5 pancer kita Seorang supranatural Itu pasti sudah ketemu Dengan Wujud halusnya Sedulur 4-5 pancernya Orang itu Tidak akan bisa dikatakan Supranatural Kalau belum ketemu Bila mana kita sudah ketemu Dengan wujud halus kita Sedulur 4-5 pancer kita Maka kita bisa melihat Makhluk-makhluk gaib Kita bisa berinteraksi Kita bisa narik pusaka Kita bisa Menghilangkan santet Kita bisa perang jarak jauh Kita bisa interaksi jarak jauh Kita bisa meragasukma Semua itu Berkat sedulur 4-5 pancer Dan dengan kita bertemu Sedulur 4-5 pancer Kita akan memiliki Pembelaan Kalau kita dianiaya Kita disiasiakan Sedulur 4-5 pancer yang ada Di dalam tubuh kita Itu bisa merasakan Tidak tiga Bisa merasakan Sakit hati Ketika kita dianiaya Kita disiasiakan Gitu Orang-orang itu Sudah ketemu dengan Nabi Muhammad sudah memiliki Sedulur 4-5 pancer Sedulur 4-5 pancer Kita semua itu juga memiliki Karena sedulur 4-5 pancer Mereka adalah roh kita Mereka adalah sukma kita Mereka adalah jiwa kita Banyak Banyak orang bilang Karena buktinya Apa mereka bisa merasakan Apa mereka bisa meragasukma menggunakan rohnya Apa mereka bisa melihat bangsa roh Apa mereka bisa berinteraksi dengan bangsa roh Bangsa halus Seringkali sedulur 4-5 pancer itu disangkut-pautkan dengan jin disangkut-pautkan dengan makhluk halus Perlu diketahui ya Mula-mulanya Manusia diciptakan dengan makhluk gaib Ada gaib Ada yang nyata Manusia sebagai nyata Dan sedulur 4-5 pancer itu Itu adalah roh manusia itu sendiri Wujud gaib dari manusia itu sendiri Sedulur 4-5 pancer Dia itu bukan jin Dia itu bukan pusaka Dia itu sebenarnya adalah wujud halus dari manusia itu sendiri Tanpa wujud halus itu Manusia tidak akan bisa melakukan apa-apa di bangsa roh Itu Contohnya supranatural ya Paranormal ya Kalau paranormal itu mati Dia akan menggunakan jiwanya Dia akan menggunakan sukmanya Dia akan pindah alam ke alam sukmah Gitu Jangan lupa klik like dan subscribe video ini Nyalakan lonceng notifikasinya Dan komen di kolom komentar Jangan lupa klik like dan subscribe Jangan lupa klik like dan subscribe